Intro Salam sujuderau malaysia amandani bertemu kembali dalam berita malaysia kini tv ini Hari ini kita dikebarkan dengan satu kejutan besar buat seluruh rakyat malaysia khususnya penggemar politik Hari ini satu kebahasan berita yang saya akan kongsikan kepada anda semua Yang saya lihat daripada satu sumber mengatakan bahwa hari ini barisan nasional hantar surat tuntutan kepada Muhyiddin dan Azmin BN telah menghantar surat tuntutan kepada pemimpin bersatu yaitu Presiden Muhyiddin Yassin dan Ahli Majlis Pemimpin Tertinggi MPT Muhammad Azmin Ali Surat itu berhubung kenyataan mereka yang mendakwa pengurusi BN Ahmad Zahid Amidi menjadi dalang di sebalik pertuduhan rasuah ke atas bekas ketua penerangan bersatu Wan Saiful Wan Jan Dalam kenyataan hari ini pengarah komunikasi BN Samsul Anwar Nasran berkata surat itu bagi menurut Menuntut Muhyiddin dan Azmin membuat permohonan maaf Terbuka menarik balik kenyataan dan membayar pempasan atas dakwaan yang dibuat Melalui sirik tuduhan ini jelas kelihatan kedua-dua individu utama dalam parti BN ini mencipta pelbagai alasan untuk menyembunyikan Masalah korup dan rasuah yang ada di dalam BN Tindakan kemudian mengunding dari dilihat seperti langkah yang biasa mereka untuk menutup kelemahan dan menjadikan diri mereka sebagai maksa Pendakwaan politik sedangkan rakyat kini melihat yang dituduh adalah dari kepimpinan parti mereka sendiri Dakuanya Tuan-tuan dan puan-puan semua itu berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua Yang mana BN hantar surat tuntutan kepada Muhyiddin dan Azmin Berkaitan dengan tuduhan mereka sebelum ini keatas Zahid Hamidi Presiden Barisan Nasional itu Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Jangan lupa like, share dan komen video ini dan subscribe channel ini Semoga kita berjumpa lagi dalam berita selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih